Aku baru sadar kayak tahun ini tuh udah harus apply kuliah Sejujurnya dari kecil, aku emang udah pengen banget keluar kuliah di luar negeri Cuman, kembali lagi, masalahnya satu Uangnya dari mana, bos? Well, 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 Zim Zabim Hai guys, kembali lagi bersama aku Leonie di Youtube channelku Jadi pada video kali ini aku mau cerita dan sharing sedikit tentang perkulian thingsku Nah, teman-teman pernah gak sih kalian merasakan Atau mungkin nih ya sekarang kalian merasakan Kalian tuh bingung mau kuliah di mana dan mau ambil jurusan apa Well, it's okay guys Karena aku juga pernah ada di posisi kalian Bahkan ya, di kelas 11 semester 2 Aku tuh masih gak tau mau kuliah di mana Mau ambil jurusan apa Dan bahkan, aku belum nentuin, belum mutusin Aku mau kuliah di dalam negeri atau di luar negeri Sebenernya aku juga tipe orang yang suka banyak hal Dan kayak gitu loh tentang kuliah Bahkan mikirin aja tuh kagak sama sekali Aku juga bingung kenapa aku begitu Sedangkan teman-teman aku yang lain udah pada persiapan IELTS, Tufel, ACE-80 Bahkan kalau yang mau aku ke US Dan ada juga yang udah BTA Sedangkan aku cuma nyantai, tidur, dan lain-lain Nah, sampai akhirnya di kelas 11 semester 2 Aku inget banget itu di bulan Mei Aku baru sadar kayak Tahun ini tuh udah harus apply kuliah Itu rasanya kayak gimana ya Kayak baru ngerasa takut-takutnya gitu loh Takut kalau misalnya gak kuliah gimana Karena ya sampai detik itu pula Aku masih gak tau mau ambil jurusan apa Dan gak tau mau kuliah di mana Dan untungnya Sekolah pada waktu itu Jumlah Juni awal Mengadakan career day Dan dari sekian banyak list jurusan gitu Dari kedokteran, HI, hukum, akutansi, dan lain-lainnya Aku kayak merasa tertarik gitu dengan kelas entrepreneur Waktu itu kelasnya dibawah namakal Margarita Estaman Dan waktu aku dengerin cerita pengalamannya dia Aku merasa kayak Wah, kayaknya aku tertarik nih Aku enjoy nih di sini Walaupun aku tau ya Membangun bisnis dan lain-lainnya itu Gak segampang yang dilihat Cuma dibandingkan dengan jurusan kayak hukum HI, akutansi, gitu-gitu Aku jauh lebih tertarik gitu Buat di kelas entrepreneur ini Dan akhirnya pada saat itulah Aku tau aku mau apa Dan akhirnya aku mutusin Oke, aku kuliah Aku mau ambil jurusan manajemen Masalah jurusan selesai Dan sekarang yang jadi perdebatan adalah Mau kuliah di dalam negeri Atau di luar negeri Sejujurnya dari kecil Aku emang udah pengen banget Kuliah di luar negeri Karena pengen cari suasana baru Terus itu kayak pengen cari perspektif Dan peluang-peluang baru juga Dan yang terakhir dan paling penting adalah Aku pengen improve bahasa Inggris aku Karena yang bisa dibilang bahasa Inggris aku tuh ya Pas-pasan Cuman, kembali lagi Masalahnya satu Uangnya dari mana, bawas? Karena ya guys Kalo misalkan gak beasiswa itu Mahalnya minta ampun Apalagi orangtuaku udah Dua-dua udah pensi Jadi kayak Menurut aku Kalo misalkan harus bayar Semuanya sendiri Itu kayaknya gak mungkin banget deh Eits Tapi Aku gak mau nyalah sampe disitu aja Aku coba cari-cari di internet Di google Kira-kira Ada gak sih Universitas internasional luar negeri Yang pake bahasa Inggris Sebagai bahasa pengantarnya Dan yang paling penting adalah Ngediain beasiswa gede Nah terus ya Sambil cari Aku juga kadang-kadang Sering curhat Dan cerita ke temen-temen aku juga Dan tiba-tiba Ada satu temen aku Yang kabarin ke aku Kayak ngomong Kalo misalkan Di Jepang itu Ada Universitas internasional English-based Dan nyediain Beasiswa Tuition reduction scholarship Sampai 100% Wah Itu sih parah Pas aku denger Temen aku ngomong gitu ya Reaksi aku kayak Cinta Apalagi ini di Jepang gitu Kalo aku pernah pergi ke Jepang Bareng keluarga ku Pada tahun 2018 kemarin Dan Aku emang udah suka banget Sama vibes Kuliner Lingkungan Dan kehidupan di Jepang Apalagi Pas aku cekain ke orangtuaku ini ya Mereka juga kayak Gak khawatir dan malah seneng juga Karena waktu kita ke Jepang tuh Mereka juga ngeliat Kalo misalkan Di Jepangnya tuh Aman Pake banget Karena ya Bayangin Ada Anak TK Atau anak S Aku kurang tau sih Tapi intinya Mereka pergi ke sekolah Naik kereta Sendirian guys Bayangin Itu kalo misalnya di Jepang Pasti orangtu udah khawatir banget Cuma disana tuh kayak Seaman itu Jadi kalo misalnya aku ke Jepang pun Mereka gak akan terlalu khawatir gitu Ngaku Karena emang Ya mereka sudah menyaksikan Dengan mata kepala mereka sendiri Gitu loh Oh ya betul guys Ini aku nyari lampu Karena ternyata udah gelap banget Aku gak sadar Oke lanjut ya Jadi pas aku udah dapet Restu dari orangtua Ciel lah Kayak mau nikah aja Jadi ya pokoknya Aku langsung cek ke website-nya Dan kalian tau gak sih Coba kalian tebak ya Apa yang pertama kali Aku cek di website Yes Bener banget Aku langsung ngecek Berapa sih Tweetation-nya setahun Dan pas aku liat Ku Reiji Mahal banget Oh my god Jadi kayak satu tahun tuh Sekitar 170 juta Rupiah Atau sekitar tuh 1,3 juta yen Tapi untungnya Di universe aku ini Ada beasiswa To teacher reduction scholarship Dari 0 sampai 100% Ini tuh kayak cuman Potongan biaya semester ya guys Untuk biaya hidup Biaya makan Tetap dibayar Oleh kita sendiri Tapi juga untungnya Di Jepang tuh Kita bisa kerja partami sana Dan kita juga bisa Apply beasiswa Di luar kampus Jadi menurut aku Itu Itu bisa ngurangin Biaya Untuk sehari-hari lah Di Jepang nanti So guys Akhirnya aku memutus kalian Untuk Ciaw aja Aku Hajar aku kuliah Keluar negeri aja Masalah biaya Aku coba Semaksimal aku Untuk bisa dapetin Beasiswa itu Jadi abis itu Aku mulai coba Cek persyaratannya Apa aja Dan ternyata Harus ada English Provinsi Sih Tes antara IELTS Atau Tufel Matem Parah Karena itu situasi Di bulan Juli Akhir-akhir Dan aku Belum Pernah Belajar Ataupun prepare Atau tahu Tentang tes IELTS Sama Sekali Udah gitu Nilai bahasa Inggris Aku tuh Juga Biasa aja Mungkin Di bawah Temen aku Kali ya Karena jujur Aku cukup Struggle Di matematikan Bahasa Inggris Dan makanya Alasan aku Pengen kuliah Keluar negeri Terutama Ambil yang English Base Karena aku Pengen Bisa improve Bahasa Inggris Aku Karena aku tahu Juga Kalau misalnya Kedepannya Inggris itu Sangat-sangat Penting Dan aku Berharap Aku bisa Ketriger Dengan cara Kuliah luar negeri Ini gitu Jujur ya guys English Provinsi Test itu Lain salah satu Hal yang Bikin aku Stress Berat Banget Pas lagi Persiapan kuliah itu Karena beneran Itu situasi Sudah di bulan Juli akhir Sedangkan Aku rencana Mau daftar Itu di bulan Oktober Jadi kayak Aku cuma punya Waktu Ya 2-3 bulan Maksimal Untuk persiapan itu Padahal Biar di bulan Juli Sampai September itu Itu lagi Hektik-hektiknya Kegiatan OSIS Yang dilakukan Pertama kali Secara online Cuman kembali lagi Aku gak mau nyerah Sampai situ aja Aku langsung cari tahu Kira-kira Test Aus Itu kayak gimana sih Testnya ada apa aja Dan biayanya berapa Ya dan kembali lagi Pas aku lihat Biaya Satu kali test Else itu Bener-bener ya Pahal banget Kayak Satu kali test Itu 2,9 juta Itu pikiran aku Udah kayak kemana-mana Banget Kayak Aduh Gimana nih Kalo misalkan Nggak Lulus testnya Aduh Gimana nih Kalo ngulang Aduh Kalo gak bisa Gimana ya Dan seterusnya Makanya dari situ Aku mikir Apa Aku ikut less aja Supaya setidaknya Ada mentor Yang ngajarin Kalo misalkan Aku belajar sendiri Kan kalo aku gak tahu Ini Gimana cara jawabnya Mau nanya siapa Cuman juga Keadaannya Saat itu Aku lagi Beneran Hektik banget Sama Kegiatan-kegiatan OSIS Dan Tugas-tugas Kelas 12 yang Banyak banget Itulah Aku takutnya Kalo misalkan Aku less Aku gak bisa Sesuaiin waktunya Dengan Waktu aku Dan akhirnya Malah jadi bentrok gitu Plus Aku juga gak enak banget Untuk minta orangtuaku Bayarin Less aku Yang mungkin Bisa sampe 5 jutaan lebih Apalagi Tes officialnya Hari ini udah segitu Udah bahasa inggris B aja Mau belajar Otodidak lagi Nekat gak sih tuh Udah gitu Pas aku kira Nanya ke kelas tuh Yang belajar IELTS otodidak Itu banyak gak sih Dan ternyata Jawabannya adalah Yang belajar IELTS otodidak Itu adalah Orang-orang yang Dijago bahasa inggris Aku rejikan ya Emang aku tuh ya Saat itu Aku juga gak ngerti Kenapa aku Senekat itu Tapi untungnya Temen-temen aku juga Yang udah belajar Ataupun yang udah Tes IELTS tuh Mau support dan bantu aku Ketika aku mengalami Kesulitan lah Dalam belajar Dan intinya adalah Selama 2 bulan itu Dari Juli Agustus awal Sampai Oktober awal tuh Aku beneran Gak nonton drama Korea Atau Netflix Sama sekali Aku cuman Persiapan IELTS Di tengah kesibukan OSIS dan kelas 12A Bahkan Aku juga sempet-sempetnya Ikutan Lomba Dari salah satu Study abroad Counselor gitu Buat Dapetin Discontest IELTS Nah Buat full cerita aku Tentang ikut lomba ini Dan pengalaman tes IELTS ku Pantengin video aku selanjutnya ya Oke guys Jadi untuk mengakhiri Videoku kali ini Aku mau ngasih Stiket tips Untuk kalian semua Supaya kalian Jangan mengulangi Kesalahan yang sama Kayak aku Jadi kalo misalkan kalian Emang belum tau Mau kuliah dimana Atau mau jurusan apa It's okay guys Aku udah bilang di awal Kalo misalkan Hal itu wajar banget Karena aku juga pernah Mengalami Di posisi itu gitu loh Mungkin kalian bisa coba Cari tau apa sih Yang kalian suka Dan kalian minati Tapi Kalo misalkan Kalian udah tau nih Kalian mau kuliah Di dalam negeri Atau kuliah di luar negeri Inget tipsku ini ya guys Kalo misalkan Kalian udah fix Bakal mau ke PTN Kalian langsung Cus ikutan BTA intern Atau yang lain-lainnya Kalo misalkan Kalian mau ke swasta Coba cek Apakah ada tes masuknya Atau enggak Atau misalkan Kalian udah fix Mau kuliah ke luar negeri Dari kelas 10 Atau dari kelas 11 Kalian langsung Cus aja Persiapan tes Bahasa IELTS dan TUFEL Well Bukan berarti Yang baru belajar Di kelas 12 Itu terlambat ya guys Tapi ya butuh Extra lebih keras aja Jadi ya Itu semua balik lagi Ke usaha diri kita Masing-masing pribadi Dan kenapa Aku nyaranin Temen-temen semua Yang mau kuliah ke luar negeri Untuk Sebisa mungkin Ambil IELTS Di kelas 10 Dan kelas 11 Karena berdasarkan pengalaman aku Yang baru belajar IELTS Di kelas 12 Itu beneran mepet banget Dan akhirnya bikin stres sendiri Karena kan ya Persiapan kuliah luar negeri Itu gak cuman IELTS dan TUFEL doang Tapi masih banyak banget Yang harus dipersiapin gitu Takutnya Kalian tuh menjadi terlalu fokus Buat bagusin IELTS dan TUFEL kalian Tapi malah kalian lupa Dan gak maksimal Di persyaratan dokumen-dokumen yang lain Kayak misalkan ESI Recommendation Letter Dan lain-lainnya Makanya kalau bisa Udah tes IELTS dan TUFEL itu Ya maksimal Kelas 11 semester 2 lah Supaya kalian juga bisa Mempersiapkan Dokumen-dokumen yang lain Itu dengan lebih maksimal Nih ya Aku kasih tau ya guys Asalkan kalian Punya IELTS Minimum band 6,5 Atau TUFEL IBT Dengan minimum skor 90-91 Kalian tuh Bisa apply kemana aja guys Sumpah Kalian mau ke Singapura Jepang Korea Taiwan Belanda Itu bisa semua guys Kecuali kalau misalkan Kalian emang pengen ke Amerika Serikat Ya ke US Ya berarti kalian butuh tes tambahan Yaitu SAT Oke terakhir ya guys Jadi kalau misalkan Kalian belum tau nih kalian mau ambil jurusan apa Mungkin kalian bisa coba Untuk ikut webinar tentang jurusan kuliah Dengerin pengalaman orang lain Dan tentuin apa yang kalian suka Karena kalian pasti harus tau dulu Jurusan kalian Baru cari tau Kira-kira Mana sih universitas yang Bagus di jurusan itu Dan kabar baiknya Aku juga pernah buat video Dengan Kak Gresianuar Kak Gresianuar ini adalah seorang floral designer Yang udah ngedekor weddingnya Sandra Dewi Anaknya Setia Novanto Dan lain-lain lainnya Nah di video ini nih Kak Gres juga memberikan tips-tipsnya Dimana sih cara kita Untuk Milih jurusan kuliah Terus kalau misalkan kita udah Milih jurusan kuliah nih Eh Tiba-tiba Pas kuliah Kita Merasa kurang ejo Dan kurang coba di jurusan ini Nah itu gimana ya Tenang aja guys Aku juga udah pernah buat video Dengan Kak Maria Christy Tentang Gimana sih Kalau misalnya kita salah Milih jurusan kuliah Kak Maria Christy sendiri Adalah host Incept TV Yang dulunya juga Pernah ada di posisi Trial dan error Saat memilih jurusan kuliahnya Jadi kalian bisa langsung Cek idot ya Ke dua video ini Untuk cari tau jawabannya Oke guys Sekian dari video kali ini Semoga kalian suka videonya Dan kalau misalkan Kalian ada pertanyaan Seputar kuliah luar negeri Atau ada request video Boleh langsung tulis di kolom komentar ya Jangan lupa senyum Dan semangka See you in next video Bye bye